48. Hukum Kekuasaan Hukum ke-16 Pergunakan ketidakhadiran Anda untuk meningkatkan respek dan penghormatan Pelanggaran terhadap dan ketaatan kepada hukum ini Sir Quillemme de Paulouan adalah seorang penyair musisi yang berkelana di Perancis Selatan pada abad pertengahan Pergi dari satu puri ke puri lainnya mendeklamasikan puisi dan memamerkan kesatria yang sempurna Di puri Javiak, ia bertemu dan jatuh cinta kepada sang nyonya rumah yang cantik Madame Quillemme de Javiak Si penyiar musisi meyakinkan lagu untuk sang wanita tersebut Mendeklamasikan puisinya, bermain catur dengannya dan lambat laun wanita itu pun jatuh cinta kepadanya Quillemme memiliki seorang teman Sir Per de Parjack yang berkelana bersamanya dan juga disambut di puri itu Pierre juga jatuh cinta kepada seorang wanita di Javiak Fiernetta yang murah hati namun temperamental Kemudian, pada suatu hari Pierre dan Fiernetta bertengkar sengit Wanita itu mengusirnya Jadi, Pierre mencari temannya Quillemme untuk membantu menjembatani jurang di antara mereka dan membuatnya disukai lagi oleh Fiernetta Quillemme hendak meninggalkan puri itu selama beberapa waktu Tetapi, saat ia kembali beberapa minggu kemudian, ia memanfaatkan keahliannya Jadi, Pierre dan wanita itu pun rujuk kembali Pierre merasa bahwa perasaan cintanya telah bertambah 10 kali lipat bahwa sesungguhnya tidak ada cinta yang lebih kuat dari cinta yang muncul setelah suatu hubungan dipulihkan kembali Pierre memberitahu Guillemme bahwa semakin sengit dan lama perselisihan mereka Semakin manis rasanya perdamaian dan kemesraan mereka kemudian Sebagai seorang penyair musisi Sir Quillemme membanggakan dirinya karena telah mengalami segala aspek sukacita dan derita cinta Saat mendengar kata-kata temannya Ia juga ingin tahu perasaan gembira yang muncul dari hubungan yang pulih kembali setelah pertengkaran terjadi Karena ini, ia berpura-pura marah besar kepada Lady Quillemme Berhenti mengirimnya surat cinta langsung meninggalkan Puri dan tetap menjauhinya Bahkan, selama berbagai festival dan acara perburuan hal ini membuat wanita muda itu tergila-gila Quillemme mengirimkan banyak kurir menemui Quillemme untuk mencari tahu apa yang telah terjadi Tetapi, Quillemme mengusir para kurir tersebut Quillemme beranggapan bahwa semua tindakan ini akan membuat Quillemme marah memaksanya memohon agar hubungan mereka dipulihkan seperti peer Namun demikian, malah sebaliknya Ketiadaan Quillemme malah mengakibatkan dampak yang berlawanan Hal itu membuat Quillemme semakin mencintai Quillemme Sekarang, si Lady mengejar kesatrianya dengan mengirimkan banyak kurir dan surat cintanya sendiri Kejadian ini hampir tak pernah terjadi sebelumnya Seorang Lady tidak pernah mengejar penyair musisinya dan Quillemme tidak menyukainya Keterus terangan Quillemme membuat Quillemme merasa bahwa wanita itu telah kehilangan sebagian martabatnya Quillemme tidak lagi merasa yakin akan rencananya Tetapi, ia juga tidak lagi merasa yakin akan Lady pilihannya Akhirnya, setelah beberapa bulan tidak mendengar kabar dari Quillemme Quillemme menyerah Ia tidak mengirimkan kurir lagi untuk menemui Quillemme Dan Quillemme mulai bertanya-tanya Apakah mungkin Quillemme marah? Mungkinkah rencana itu ternyata berhasil? Hal itu malah jauh lebih baik Quillemme tidak mau menunggu lagi Sekarang, sudah tiba saatnya untuk memulihkan hubungannya Jadi, Quillemme memakai jubah terbaiknya Menghiasi kudanya dengan segala perlengkapannya yang termewah Memilih sebuah helm dan menajubkan Dan, serta berkuda menuju Javiak Saat mendengar kabar bahwa kekasihnya telah kembali Quillemme bergeras menemuinya Berlutut di hadapannya, menurunkan cadarnya untuk menciumnya Dan, meminta maaf atas kesalahan apapun yang telah menyebabkan pria itu marah Bayangkan, perasaan bingung dan putus asa yang dirasakan oleh Quillemme Rencananya telah gagal total Quillemme tidak marah Tidak pernah marah Malah semakin mencintainya Maka, Quillemme tidak akan pernah merasakan sukacita pulihnya suatu hubungan setelah terjadi pertengkaran Saat melihat Quillemme sekarang Namun, masih ingin sekali merasakan sukacita tersebut Quillemme memutuskan mencobanya sekali lagi Ia mengusir Quillemme dengan kata-kata kasar dan gerak-gerik yang mengancam Quillemme pergi Kali ini bersumpah bahwa ia tak akan pernah menemuinya lagi Keesokan paginya, si penyair musisi itu menyesali tindakannya Ia berguda kembali ke Javiak Namun, sang Lady tidak mau menemuinya Dan memerintahkan para pelayannya untuk mengusirnya Menyeberangi jembatan jungkatan hingga menaiki bukit Ia telah melakukan kesalahan besar Selama setahun berikutnya, karena tak bisa menemui Lady-nya Ia merasakan ketiadaan Quillemme yang mengerikan yang hanya membuat cintanya semakin membara Ia menulis salah satu puisinya yang terindah Kupanjatkan laguku untuk memohon belas kasihan Quillemme mengirimkan banyak surat kepada Quillemme untuk menjelaskan Tindakannya dan memohon maaf Setelah menerima banyak surat Lady Guillemme yang mengingat lagu-lagu indah Quillemme Sosok tampanya dan keahliannya menari dan berburu bersama elang pemburu Mendapati dirinya sangat ingin mendapatkan pria itu kembali Sebagai hukuman atas kekejamannya Guillemme memerintahkan Quillemme mencabut kuku dari jari kelingking tangannya Dan mengirimkannya kepadanya Beserta sebuah puisi yang menggambarkan penderitaannya Quillemme menuruti perintah Quillemme Akhirnya Quillemme de Paluan bisa mencicipi sensasi terdahsyat Pemulihan hubungan yang bahkan melampaui kejadian yang dialami oleh temannya Yaitu Pierre Ketaatan kepada hukum ini Selama berabad-abad bangsa Assyria menguasai Asia Utara dengan tangan besi Namun demikian pada abad 8 sebelum Masihi Bangsa Medea mengadakan revolusi melawan mereka dan akhirnya bebas Sekarang bangsa Medea harus mendirikan pemerintahan baru Karena bertekad menghindari bentuk penguasa lalim apapun Mereka menolak memberikan kekuasaan tertinggi kepada manusia apapun Atau mendirikan monarki Namun demikian tanpa seorang pemimpin negara itu segera menjadi kacau balau dan terpecah menjadi kerajaan kecil Dan banyak desa mulai berperang melawan desa lain Di sebuah desa semacam itu hiduplah seorang pria bernama Deichos Yang mulia menjadi terkenal atas kesepakatan bisnisnya yang adil dan kemampuannya untuk menyelesaikan perselisihan apapun Sesungguhnya ia melakukannya dengan amat sukses sehingga tidak lama kemudian konflik hukum apapun di daerah itu disampaikan kepadanya Jadi kekuasaannya pun bertambah besar Di seluruh pelosok daratan itu hukum tidak dihormati Hakim-hakimnya korup dan tidak ada lagi seorang pun yang mempercayakan kasus mereka kepada pengadilan Dan mereka malah memilih jalan kekerasan Ketika tersebar kabar tentang kebijaksanaan Deichos Sikapnya yang tidak korup dan keadilannya yang tidak tergoyahkan Penduduk desa media yang tinggal di mana-mana menemuinya untuk menyelesaikan beragam jenis kasus Tidak lama kemudian ia menjadi wasit keadilan tunggal di daratan tersebut Pada puncak kekuasaannya Deichos tiba-tiba memutuskan bahwa ia sudah muak Ia tidak mau lagi menjadi hakim Tidak mau mendengar kasus apapun dan tidak mau menyelesaikan perselisihan apapun Antara adik kakak dan antar desa Setelah mengeluh bahwa ia menghabiskan begitu banyak waktu menangani masalah orang lain Sehingga ia menelantarkan masalahnya sendiri Ia pensiun Negara itu sekali lagi mengalami kekacau balauan Dengan kemunduran mendadak seorang wasit yang hebat Seperti Deuches Tingkat kejahatan pun meningkat Dan kebencian terhadap hukum pun menjadi semakin besar Bangsa media menggelar pertemuan yang dihadiri semua pemimpin desa Untuk memutuskan bagaimana cara keluar dari keadaan sulit ini Kita tak bisa terus hidup dalam kondisi seperti ini di negara ini Tutur seorang pemimpin suku Marilah kita tunjuk salah satu dari kita Untuk memerintah supaya kita bisa hidup di bawah kepemimpinan pemerintah Yang teratur, ahli-ahli Kehilangan rumah kita secara total dalam kondisi kacau balau seperti sekarang Jadi, meskipun semua bangsa media telah menderita di bawah kepemimpinan penguasa Assyria yang lalim Mereka memutuskan mendirikan suatu monarki dan menobatkan seorang raja Tentu saja, pria yang mereka paling ingin jadikan raja mereka adalah Deuces Sulit bagi mereka untuk meyakinkannya untuk menjadi pemimpin mereka Karena Deuces tidak ingin berhubungan apapun Dengan pertengkaran dan perselisihan antara penduduk Tetapi, bangsa media memohon kepadanya dan terus memohon tanpa Deuces Negara mereka telah mengalami kondisi pelanggaran hukum yang tidak karuan Akhirnya, Deuces setuju Namun demikian, ia juga memberi persyaratan Sebuah istana yang amat besar harus dibangun untuknya Dan, ia harus diberi pengawal Dan sebuah ibu kota harus dibangun Supaya ia bisa memerintah dari sana Setelah semua tindakan ini dilakukan Deuces pindah ke istananya Istana yang berada di tengah-tengah ibu kota itu Dikelilingi oleh dinding dan benar-benar tak bisa diakses oleh orang biasa Setelah itu, Deuces menentukan ketentuan pemerintahannya Semua orang dilarang menemuinya Komunikasi dengan raja hanya mungkin dilakukan lewat kurir saja Tidak ada seorang pun yang tinggal di istana raja yang bisa menemuinya lebih dari seminggu sekali Dan, itu pun harus dilakukan atas seizinnya Deuces memerintah selama 53 tahun Memperpanjang kekaisaran Medea dan mendirikan landasan yang kemudian menjadi kekaisaran Persia di bawah pimpinan cucu dari cicitnya Selama masa pemerintahan Deuces Penghormatan rakyat kepadanya Lambat laun berubah menjadi semacam pemujaan Mereka yakin bahwa ia bukan hanya seorang manusia biasa Melainkan putra seorang dewa Kunci kekuasaan Segala hal di dunia tergantung dari ketiadaan dan keberadaan Keberadaan yang kuat akan memancing kekuasaan dan perhatian kepada Anda Anda akan terlihat lebih bersinar daripada orang-orang di sekeliling Anda Tetapi, ada satu hal yang pasti tercapai ketika keberadaan yang terlalu sering muncul Menciptakan dampak yang bertentangan Semakin sering Anda dilihat dan didengar Semakin rendah nilai Anda Anda menjadi suatu kebiasaan Betapapun kerasnya Anda mencoba menjadi manusia yang berbeda Secara samar-samar Tanpa Anda ketahui alasannya Orang lain pasti semakin tidak menghormati Anda Pada momen yang tepat Anda harus belajar menarik diri sebelum mereka menjauhkan Anda secara tidak sadar Inilah permainan petak umpet Kebenaran hukum ini bisa paling mudah dihargai dalam persoalan cinta dan rayuan Pada permulaan tahap hubungan asmara Ketiadaan sang kekasih merangsang imajinasi Anda Membentuk semacam aura di sekelilingnya Tetapi, aura ini pasti pudar saat Anda terlalu banyak tahu Saat imajinasi Anda tidak lagi memiliki ruang gerak Kekasih Anda menjadi sama seperti orang lain Seseorang yang keberadaannya disepelekan Karena itulah penghibur Perancis abad 17 Ninon de Lain Klos Menasehati gerak mundur pura-pura secara konstan Untuk menjauhi kekasih Anda Cinta tidak pernah mati akibat kelaparan Tetapi seringkali mati akibat salah cerna Tepat saat Anda membiarkan diri Anda diperlakukan seperti orang lain Segalanya sudah terlambat Anda pasti ditelan dan dicerna Untuk mencegah kejadian ini Anda harus mengurangi keberadaan Anda di hadapan orang lain Paksakan kehormatan mereka dengan mengancam mereka Dengan kemungkinan bahwa mereka akan kehilangan Anda selamanya Ciptakan pola keberadaan dan ketiadaan Setelah Anda mati Segalanya tentang diri Anda pasti tampak berbeda Anda pasti dikelilingi oleh aura penghormatan instan Orang lain pasti ingat kritik mereka terhadap Anda Perdebatan Anda dengan mereka Dan pasti dipenuhi penyesalan dan rasa bersalah Mereka merindukan keberadaan yang tak pernah kembali Tetapi Anda tidak perlu menunggu hingga Anda mati Dengan mundur total selama beberapa waktu Anda menciptakan sejenis kematian sebelum Anda mati Dan setelah Anda kembali lagi Rasanya pasti seolah Anda telah kembali dari kematian Aura kembali akan menempel pada diri Anda Jadi orang lain pasti merasa lega melihat kemunculan Anda lagi Beginilah cara Duchess menjadikan dirinya Raja Medea Napoleon menyadari Hukum ketiadaan dan keberadaan ketika ia berkata Jika aku sering terlihat di teater Orang lain pasti jarang menyadariku Pada sama sekarang Di sebuah dunia yang dipenuhi keberadaan melalui banyak image Permainan menarik diri bahkan semakin efektif Kita jarang mengetahui cara menarik diri lagi Dan tidak ada apapun yang tampaknya bersifat pribadi Jadi kita merasa takjub oleh siapapun yang bisa menghilang berdasarkan pilihan sendiri Novelis G.D. Salinger dan Thomas Pinschon Telah menciptakan para pengikut setia Dan mengetahui kapan mereka harus menghilang Satu sisi lain hukum ini yang lebih menyangkut kehidupan sehari-hari Tetapi yang bahkan lebih mendemonstrasikan kebenarannya adalah Hukum ketiadaan dalam ilmu ekonomi Dengan menarik sesuatu dari pasar Anda menciptakan nilainya secara instan Di Belanda pada abad 17 Golongan kelas atas ingin menjadikan tulip Sebagai sebuah bunga yang lebih dari sekedar indah saja Mereka ingin agar bunga itu menjadi sejenis simbol seratus Setelah membuat bunga itu menjadi barang langka Yang memang hampir mustahil diperoleh Mereka memicu peristiwa yang kemudian disebut dengan tulipomania Sebatang bunga tulip tunggal sekarang nilainya lebih dari emas yang beratnya sama dengan bunga itu Pada abad sesudahnya pun Dealer seni Joseph Duven bersikeras menjadikan lukisan yang ia jual Menjadi barang langka semampunya Untuk menjaga agar harga lukisan-lukisannya dan status mereka tetap tinggi Ia membeli seluruh koleksi lukisannya dan menyimpannya di ruang bawah tanahnya Lukisan yang ia jual menjadi lebih dari sekedar lukisan biasa Mereka dijadikan benda yang diobsesikan oleh orang lain Dan nilai mereka meningkat akibat kelangkaan mereka Anda bisa mendapatkan semua lukisan yang Anda inginkan dengan harga 50 ribu dolar per lukisan Hal itu mudah sekali Ia pernah berkata Tetapi menjual lukisan dengan harga 1.4 juta dolar per lukisan Hal itu membutuhkan taktik Praktikan hukum kelangkaan pada bidang keahlian Anda sendiri Jadikanlah apa yang Anda tawarkan kepada dunia sebagai sesuatu yang langka dan sulit ditemukan Maka Anda langsung meningkatkan nilainya Jika Anda terlalu sering muncul Maka aura kekuasaan yang telah Anda ciptakan di sekeliling Anda pasti akan pudar Balikan permainan tersebut Buatlah diri Anda semakin sulit diakses Maka Anda akan meningkatkan nilai keberadaan Anda Pembalikan terhadap hukum ini Hukum ini hanya berlaku setelah tarof kekuasaan tertentu diperoleh Kebutuhan untuk mengundurkan diri hanya muncul setelah Anda menegaskan keberadaan Anda Jika Anda mengundurkan diri terlalu dini dan tidak menambah penghormatan orang lain kepada Anda Maka Anda pasti terlupakan Ketika pertama kali Anda terjun di panggung dunia Ciptakanlah suatu image yang mudah dikenali Bisa ditiru dan terlihat di mana-mana Sebelum Anda mencapai status itu Ketiadaan Anda merupakan sesuatu yang berbahaya Alih-alih membakar api Ketiadaan Anda malah memadak pengkana api Dalam persoalan cinta dan rayuan Ketiadaan pun baru efektif setelah Anda Memabukan kekasih Anda dengan image Anda sendiri Dan sudah terlihat olehnya Di mana-mana Segalanya harus mengingatkan kekasih Anda Akan keberadaan Anda Supaya saat memilih pergi Sang kekasih akan selalu memikirkan Anda Dan selalu membayang-bayangkan diri Anda Ingatlah hal ini Pada awalnya Jangan tarik diri Anda Tetapi Senantiasalah berada di mana-mana Hanya sesuatu Yang sudah sering dilihat Dihargai Dan dicintai yang akan dirindukan Saat sesuatu sudah tidak ada Hukum ke-17 Usahakan Agar orang lain selalu merasakan teror Kembangkan Aura tak bisa ditebak Ketaatan kepada hukum ini Pada bulan Mei Tahun 1972 Jawara catur Boris Paskey Dengan gelisah menunggu Kedatangan rivalnya Bobby Fischer di Reykjavik Islandia Kedua orang pria itu Telah dijadwalkan bertemu Untuk mengikuti Kejuaraan catur dunia Tetapi Fischer tidak datang Tepat waktu Jadi Pertandingan itu ditunda Fischer mempermasalahkan Jumlah uang hadiah Penyerahan uang Dan masalah dengan logistik Sehingga pertandingan di Islandia itu tertunda Ia mungkin mundur dari pertandingan itu Kapanpun juga Spassky mencoba bersabar Bos-bos Rusianya merasa bahwa Fischer sedang memperlakukannya Dan menyuruhnya mengundurkan diri Tetapi Spassky ingin mengikuti pertandingan ini Ia tahu Bahwa ia bisa menghancurkan Fischer Jadi Tidak ada apapun yang boleh merusak kemenangan terbesar sepanjang karirnya Jadi Sepertinya semua kerja keras kita mungkin akan sia-sia Spassky memberitahu seorang rekan seperjuangannya Tetapi Apa yang bisa kita lakukan Kita hanya perlu menunggu langkah Bobby Jika dia datang Kami akan bertanding Jika dia tidak datang Kami tidak akan bertanding Seorang pria yang bersedia bunuh diri Adalah pria yang memiliki inisiatif Akhirnya Fischer tiba di Receviak Tetapi Masalah itu dan ancaman pembatalan pertandingan pun berlanjut Ia tidak menyukai Allah tempat pertandingan itu digelar Ia mengkritik pecahannya Ia mengeluh tentang kebisingan kamera Dan ia bahkan membenci kursi yang harus ia dan Spassky duduki Sekarang Pihak Uni Soviet mengambil inisiatif Dan mengancam hendak menarik mundur jakuan mereka Gertakan itu tampaknya berhasil Setelah berminggu-minggu menunggu Menjalin negosiasi yang tanpa akhir dan membuat kesal Akhirnya Fischer setuju pertandingan semua orang merasa lega Terutama Spassky Tetapi pada hari perkenalan resmi Fischer datang amat terlambat Dan pada hari ketika pertandingan terhebat abad itu Hendak dimulai Fischer terlambat datang lagi Namun demikian Kali ini konsekuensinya berat Jika dia datang terlalu lambat Ia pasti mengorbankan pertandingan pertamanya Apa yang sedang terjadi Apakah ia sedang memainkan semacam permainan pikiran Atau apakah Bobby Fischer mungkin takut kepada Boris Spassky Bagi para Grandmaster yang terkumpul Dan juga bagi Spassky Sepertinya pemuda dari Brooklyn ini mengalami demam panggung yang parah Pada pukul 5 Fischer datang Persis semenit sebelum pertandingan itu dibatalkan Pertandingan pertama suatu turnamen catur adalah Pertandingan penting karena pertandingan itu menentukan keadaan Selama berbulan-bulan kemudian Pertandingan itu seringkali merupakan perjuangan lambat dan tenang Karena kedua orang pemain sedang mempersiapkan diri Untuk berperang dan mencoba membaca strategi satu sama lain Permainan ini berbeda Fischer melakukannya langkah buruk sejak awal Mungkin langkah terburuk sepanjang karirnya Dan ketika Spassky membuatnya kepayahan Sepertinya ia menyerah Namun demikian Spassky tahu bahwa Fischer tidak pernah menyerah Bahkan saat menghadapi skakmat Sepertinya Fischer menyerah Kemudian tiba-tiba ia melakukan satu langkah berani Yang menyebabkan penonton riuh rendah Langkah itu mengejutkan Spassky Tetapi ia pulih kembali dan berhasil memenangkan pertandingan tersebut Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menduga Apa yang sedang direncanakan oleh Fischer Apakah ia sengaja kalah Atau apakah dia kebingungan Gelisah Bahkan gila Bagaimana anggapan sebagai orang Setelah kalah pada pertandingan pertamanya Fischer mengeluh tentang ruangan tersebut Kamera Dan segala hal lain dengan semakin lantang Ia juga gagal datang tepat waktu Pada pertandingan keduanya Kali ini Para organisator pertandingan itu sudah muak Ia dianggap kalah Sekarang ia sudah kalah 2-0 Suatu posisi yang tidak pernah berhasil membuat siapapun memenangkan suatu kejuaraan catur Fischer jelas-jelas kusar Namun demikian Pada pertandingan ketiganya Sebagaimana yang diingat jelas oleh semua orang yang menontonnya Ada mimik ganas di mata Fischer Dan tampangnya Itu jelas-jelas mengusik Spassky Walaupun Fischer telah menggali lubang sendiri Sepertinya ia sangat percaya diri Ia memang melakukan tindakan yang sepertinya merupakan satu kesalahan besar Seperti yang ia lakukan pada permainan pertamanya Tetapi Aura angkuhnya membuat Spassky mencurigai Adanya sesuatu perangkap Namun demikian Walaupun pria Rusia itu curiga Ia tak bisa mengetahui perangkap Fischer Tau-tau Fischer telah mengsekakmatnya Sesungguhnya Taktik Fischer yang tidak ortodoks benar-benar menggelisahkan lawannya Pada akhir pertandingan itu Fischer melompat dan bergegas keluar Lalu ia berteriak kepada para rekan konfederasinya Saat ia meninju telapak tangan satunya Aku mengalahkannya dengan kekuatan alam yang kasar Pada pertandingan berikutnya Fischer melakukan langkah-langkah yang belum pernah disaksikan oleh siapapun sebelumnya Langkah-langkah yang pada pertandingan ke-enamnya Spassky mulai menangis Seorang Grandmaster mengatakan Setelah kejadian ini Spassky harus bertanya kepada dirinya sendiri Apakah aman baginya untuk kembali ke Rusia? Setelah pertandingan ke-delapan Spassky memutuskan bahwa ia tahu apa yang sedang terjadi Bobby Fischer sedang menghipnotisnya Bahkan ia bertanya-tanya Apakah jus jeruk yang mereka minum di meja catur Mungkin telah diberi obat Mungkin zat-zat kimia dihembuskan ke ruang pertandingan Akhirnya Spassky menggelar konferensi PERS Dan menuduh tim Fischer meletakkan sesuatu di kursi-kursi Yang selalu mengubah pikirannya Spassky KGB pun menjadi waspada Boris Spassky sudah memperlakukan Uni Soviet Kursi itu dibongkar dan diperiksa dengan sinar X Seorang ahli kimia tidak menemukan kejanggalan apapun dalam kursi-kursi tersebut Satu-satunya benda yang ditemukan sesungguhnya merupakan dua bangkai lalat Di sebuah perilatan lampu Spassky mulai mengeluh bahwa ia berhalusinasi Ia mencoba terus bertanding Tetapi pikirannya sudah kacau balau Ia tak sanggup melanjutkan pertandingan Pada tanggal 2 September Ia mengundurkan diri Meskipun masih relatif muda Ia tak pernah pulih dari kekalahan Kunci kekuasaan Tidak ada apapun yang lebih menakutkan ketimbang hal-hal yang muncul secara mendadak dan tak bisa ditebak Karena itulah kita amat takut oleh gempa bumi dan tornado Kita tak tahu kapan keduanya akan terjadi Setelah satu gempa atau tornado terjadi Kita menunggu gempa atau tornado susulan dengan ketakutan Pada taraf yang lebih rendah Beginilah efek tindakan orang lain yang tak bisa ditebak kepada kita Hewan menunjukkan tindak tanduk yang sesuai dengan pola yang tetap Karena itulah kita bisa memburu dan membunuh mereka Hanya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengubah kelakuannya secara sadar sendiri Berimprovisasi dan menaklukkan beban rutinitas dan kebiasaan Namun demikian, bagian besar manusia tidak menyadari kekuatan ini Mereka lebih memilih kenyamanan rutinitas Menyerah kepada sifat alami yang menyuruh mereka mengulangi tindakan kompulsif yang sama berkali-kali Mereka melakukan tindakan ini karena tindakan ini tidak membutuhkan usaha Karena mereka memiliki keyakinan yang keliru bahwa jika mereka tidak membuat orang lain gelisah Mereka tidak akan diganggu Pahamilah hal ini Seseorang yang berkuasa menanamkan sejenis perasaan takut Karena ia dengan sengaja membuat orang di sekitarnya gelisah agar ia bisa tetap berinisiatif Kadang Anda terlalu menyerang tanpa memberi peringatan Membuat orang lain gemetaran saat mereka paling tidak mengharapkannya Inilah suatu sarana yang telah dipergunakan oleh orang-orang yang berkuasa selama berabad-abad Filippo Maria, Duke Visconti terakhir di Milan pada abad 15 di Italia Secara sadar melakukan tindakan yang berlawanan dengan harapan semua orang darinya Rahasia menghadapi Filippo sederhana saja Jangan menduga bahwa Anda tahu keinginannya Jangan coba tebak apa yang bisa membuatnya senang Jangan pernah paksakan kehendak Anda Menyerah saja kepada keinginannya Setelah itu Tunggulah untuk mencari tahu apa yang akan terjadi kemudian Di tengah-tengah kebingungan dan ketidakpastian yang ia ciptakan Sang Duk menjadi pemimpin tertinggi Tidak ditantang dan hidup damai Sifat tak bisa ditebak seringkali merupakan taktik sang master Tetapi orang-orang yang tidak dijagokan pun bisa memanfaatkannya dengan sangat efektif Jika Anda mendapati diri Anda kalah jumlah atau terpojok Lakukanlah serangkaian langkah yang tak terduga Musuh-musuh Anda pasti amat bingung sehingga mereka akan mundur Atau melakukan kesalahan taktis Pada musim semi tahun 1862 Selama Perang Saudara Amerika Jenderal Stonewall Jackson dan pasukan tentara konfederasi yang terdiri dari 4.600 orang Menyiksa pasukan tentara union yang berjumlah lebih besar di lembah Senandoah Sementara itu tidak jauh dari sana Jenderal George Brinton Michelin Yang mengelpalai pasukan tentara union yang terdiri dari 90.000 orang Sedang berbaris ke selatan dari Washington DC untuk mengepung Richmond, Virginia Seiring minggu-minggu kampanye yang berjalan Jackson berulang kali memimpin para pasukan tentaranya keluar dari lembah Senandoah Kemudian kembali ke sana Langkah Jackson yang tak bisa ditebak membuat para jenderal union menunda masuk ke Richmond Saat mereka menunggu untuk mencari tahu apa yang sedang ia rencanakan Sementara itu, pasukan selatan bisa mengirimkan bala bantuan ke kota tersebut Perang yang seharusnya bisa menghancurkan pasukan konfederasi ini berubah menjadi jalan buntu Jackson memanfaatkan taktik ini berkali-kali saat menghadapi pasukan tentara yang jumlahnya lebih banyak Jika mungkin, senantiasalah buat musuh Anda bingung, tersesat dan terkejut, tuturnya Taktik semacam itu pasti selalu berhasil Jadi, satu pasukan kecil bisa menghancurkan satu pasukan besar Hukum ini hanya bisa diterapkan bagi perang Tetapi juga bagi situasi sehari-hari Orang lain selalu mencoba membaca motif dibalik tindakan Anda Dan memanfaatkan sifat Anda yang bisa ditebak Lakukanlah langkah yang benar-benar tak bisa ditebak Maka Anda akan membuat mereka bersikap defensif Karena mereka tidak memahami Anda Mereka pasti gelisah Dan dalam keadaan semacam itu Anda bisa mudah mengintimidasi mereka Sifat tak bisa ditebak bukan hanya satu-satunya senjata teror Mengacak pola Anda hari lepas akan mengakibatkan kegembaran di sekeliling Anda Dan merangsang minat orang lain Orang lain pasti membicarakan diri Anda Memikirkan motif-motif dan penjelasan yang tidak berhubungan sama sekali dengan kebenaran Tetapi, yang membuat Anda terus-menerus berada dalam pikiran mereka Akhirnya, semakin Anda tampak tak terduga Semakin besar penghormatan yang akan Anda peroleh Hanya orang-orang yang pada dasarnya seorang bawahan Yang bertindak dengan cara yang bisa ditebak Pembalikan Hukum Pada tahun 1974 Muhammad Ali dan George Foreman dijadwalkan bertanding pada kejuaraan tinju kelas berat dunia Semua orang tahu apa yang akan terjadi George Foreman yang berbadan besar akan mencoba mendaratkan tinju yang menjatuhkan Ali Sedangkan Ali akan terus berputar-putar di sekelilingnya Membuatnya letih Itulah cara Ali bertunjuk Polanya Dan ia belum mengubahnya selama 10 tahun lebih Tetapi dalam kasus ini Sepertinya hal ini memberi keuntungan kepada Foreman Ia memiliki tinju yang meluluh lantahkan Jadi jika ia menunggu Cepat atau lambat Ali pasti mendekatinya Ali sang ahli strategi Memiliki rencana lain Dalam konferensi pers sebelum pertandingan besar Ia berkata Bahwa ia akan mengubah gayanya Dan beradu jotos dengan Foreman Tidak ada seorang pun Apalagi Foreman yang mempercayai ucapannya sama sekali Rencana itu sama seperti tindakan bunuh diri Seperti biasa Ali berperan sebagai seorang komedian Kemudian sebelum pertandingan dilangsungkan Pelatih Ali melonggarkan tali di sekeliling ring Tindakan yang dilakukan seorang pelatih Jika petinjunya Berniat baku hantam dengan petinju lawannya Tetapi tidak ada seorang pun yang mempercayai rencana tersebut Tindakan itu pasti merupakan perangkap Satu peringatan bagi Anda Sifat tak bisa ditebak kadang bisa merugikan Anda Terutama jika Anda berada pada posisi bawahan Ada kalanya lebih baik membiarkan orang lain Merasa nyaman dan tenang di dekat Anda Alih-alih membuat mereka gusar Jika Anda terlalu sering menunjukkan sifat tak bisa ditebak Hal itu akan dianggap sebagai pertanda sikap tidak tegas Atau bahkan suatu masalah kejiwaan yang lebih serius Pola amatlah penting dan Anda bisa membuat orang lain takut Dengan mengacaukan pola tersebut Kekuasaan seperti itu sebaiknya dipergunakan dengan secara bijaksana Hukum ke-18 Jangan bangun benteng untuk melindungi diri sendiri Isolasi adalah sesuatu yang berbahaya Pelanggaran terhadap hukum ini Qin Shi Huang Kaisar pertama China Adalah pria paling berkuasa pada zamannya Kerajaannya lebih luas dan lebih hebat Daripada Alexander Agung Ia telah menaklukkan semua kerajaan di sekeliling kerajaan China Dan mempersatukan mereka dalam satu kerajaan besar disebut China Tetapi selama beberapa tahun terakhir hidupnya Hanya sedikit orang yang melihatnya Sang Kaisar hidup di istana Termegah yang dibangun hingga zaman itu di ibu kota Sisian yang Istana itu memiliki 270 pavilion Semua pavilion ini dihubungkan dengan gang bawah tanah rahasia Supaya Sang Kaisar bisa mengelilingi istana tanpa terlihat oleh siapapun Ia tidur di kamar yang berbeda-beda setiap malam Siapapun yang tanpa sengaja menatapnya langsung dipenggal kepala Hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaannya Jika mereka mengatakannya kepada siapapun Mereka juga pasti akan dihukumati Kaisar pertama itu telah menjadi amat takut terhadap kontak antar manusia Sehingga ketika ia terpaksa meninggalkan istana Ia berkelana sambil menyamar dengan hati-hati Pada salah satu perjalanan semacam itu ke berbagai provinsi Ia meninggal secara mendadak Jenazahnya dibawa kembali ke ibu kota Naik kereta kuda kaisar dengan segerobak penuh ikan asin di belakangnya Untuk menutupi bau mayat yang membusuk tersebut Tidak boleh ada seorang pun yang mengetahui kematiannya Ia mati sendirian Jauh dari para istrinya Keluarganya Teman-temannya Dan penghuni istananya Hanya ditemani oleh seorang menteri Dan sejumlah kasim Ketaatan kepada hukum ini Louis menyuruh istana Versailles dibangun untuknya Dan anggota istananya pada tahun 1660an Istana itu berbeda dari istana raja manapun di dunia Seperti sebuah sarang lebah Segalanya berkaisar seputar sang raja Ia hidup dikelilingi oleh kaum bangsawan Yang diberi apartemen Dan kedekatan mereka dengan sang raja tergantung dari jabatan mereka Kamar tidur sang raja secara harfiah berada di tengah-tengah istana Dan merupakan fokus perhatian semua orang Setiap pagi Sang raja disambut di ruang ini Dengan suatu ritual yang dikenal dengan sebutan Lever Pada pukul 8 pagi Pelayan pertama sang raja Yang tidur di kaki ranjang Membangunkan yang mulia Kemudian Para pesuruh membuka pintu Dan menyambut Orang-orang yang akan menghadiri Lever Urutan untuk masuk Sangat teratur Pertama-tama Masuklah para putra haram Dan cucu sang raja Kemudian Para pangeran dan putri yang sedarah dengannya Kemudian dokter dan ahli bedahnya Lalu Masuklah para pejabat tinggi departemen busana Pembaca resmi sang raja Orang-orang yang bertugas menghibur sang raja Yang terakhir Namun tidak kalah pentingnya Masuklah orang-orang yang menghadiri Lever Karena telah diberi undangan khusus Pada penghujung upacara tersebut Ruangan itu pasti penuh sesak Dengan lebih dari seratus pengurus Dan pengunjung kerajaan Seperti yang dikatakan oleh Saint Simon Jika dia berpaling kepada seorang Mengajukan satu pertanyaan padanya Melontarkan satu pernyataan sepele Mata semua orang yang hadir disana Tertuju kepada orang tersebut Inilah perbedaan yang diperbincangkan Dan menambah gengsi Di istana ini tidak mungkin ada privasi Bahkan bagi sang raja Setiap ruang berhubungan dengan ruang lain Dan setiap lorong mengarah ke ruang yang lebih besar Dimana berkelompok bangsawan selalu kumpul Tindakan semua orang itu memiliki sifat Kesaling tergantungan Jadi tidak ada apapun Atau siapapun yang tidak memperhatikan Sang raja bukan hanya memastikan Agar semua kaum bangsawan Yang berkedudukan tertinggi Berada di istananya Tulis Saint Simon Tetapi ia juga menuntut hal yang sama Dari kaum bangsawan Yang kedudukannya lebih rendah Pada acara Lever dan George Pada saat raja makan Di kebunnya di Varsales Raja selalu memperhatikan sekelilingnya Dan menyadari segalanya Ia akan merasa tersinggung Jika kaum bangsawan yang paling terkemuka Tidak tinggal secara permanen di istana Orang-orang yang datang ke istana Tidak pernah atau hampir tidak pernah Membuat sang raja merasa benar-benar tidak senang Jika salah satu orang ini menginginkan sesuatu Sang raja berkata dengan bangga Aku tidak mengenalnya Dan kata-katanya tak dapat ditarik kembali Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial Kekuasaan tergantung dari interaksi sosial Dan peredaran sosial Untuk membuat diri Anda berkuasa Anda harus menempatkan diri Anda di tengah-tengah segalanya Sama seperti yang dilakukan oleh Louis Di verseus Semua aktivitas sebaiknya berkaisar di keliling Anda Sebaiknya Anda menyadari Segala hal yang terjadi di jalan Dan siapapun yang mungkin berkomplot Untuk menjatuhkan Anda Bagi sebagian besar manusia Bahaya muncul saat mereka merasa terancam Pada saat semacam itu Mereka cenderung mundur Dan menjaga solidaritas Menemukan keamanan di tempat semacam benteng Namun demikian Dengan melakukan tindakan tersebut Mereka mengandalkan informasi dari lingkungan Yang jumlahnya semakin sedikit Jadi Mereka kehilangan perspektif Tentang berbagai peristiwa di sekeliling mereka Mereka kehilangan kelihayaan untuk mengatur siasat Dan menjadi sasaran empuk Jadi Isolasi mereka menjadikan mereka Paranoid Sebagaimana yang terjadi dalam masa perang Dan dalam sebagian besar permainan strategi Isolasi seringkali mendahului kekalahan dan kematian Hukum ini berlaku bagi Para raja dan ratu Dan orang-orang yang memegang kekuasaan terbesar Tepat saat Anda kehilangan kontak dengan bawahan Anda Dan mencari keamanan dengan mengasingkan diri Anda Pemberontakan pun pasti sedang direncanakan Jangan pernah anggap diri Anda berkedudukan amat tinggi Sehingga Anda bisa menjauhkan diri dari para eselon terendah sekalipun Dengan mundur ke sebuah benteng Anda menjadikan diri Anda sasaran empuk Bagi bawahan Anda yang berkomplot untuk menjatuhkan Anda Yang menganggap tindakan itu sebagai penghinaan dan alasan untuk memberontak Karena manusia adalah makhluk yang amat sosial Maka seni sosial yang menjadikan kita menyenangkan di mata orang lain Hanya bisa dipraktikan dengan secara terus-menerus bersosialisasi dan beredar di mana-mana Semakin sering Anda berhubungan dengan orang lain Maka Anda pasti semakin anggun dan tenang Di lain pihak Isolasi diri menimbulkan kelakuan gerak-gerik Anda Dan mengakibatkan isolasi lebih lanjut Karena banyak orang mulai menghindari Anda Pembalikan hukum Memilih isolasi hampir tidak pernah menjadi tindakan yang tepat dan menguntungkan Tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi di jalanan Anda pasti tak bisa melindungi diri Anda sendiri Satu-satunya hal yang tak bisa dipermudah oleh kontak manusia konstan adalah pikiran Beban tekanan masyarakat untuk menyesuaikan diri Dan kurangnya jarak dari orang lain Bisa membuat Anda mustahil berpikir jernih Tentang apa yang sedang terjadi di sekeliling Anda Karena itu, sebagai jalan keluarnya Isolasi bisa membantu Anda memperoleh perspektif yang benar Banyak pemikir serius muncul dalam penjara Di mana mereka tidak memiliki kegiatan lain selain berpikir Masya Feli bisa menulis buku The Prince Hanya setelah ia sendiri diasingkan Dan terisolasi di sebuah peternakan dan berada jauh dari intrik politik forens Namun demikian, bahayanya adalah Bahwa jenis isolasi semacam ini Akan berhasil berbagai jenis gagasan yang aneh dan bejat Mungkin Anda bisa memperoleh perspektif yang benar Tentang gambaran keseluruhan Tetapi Anda kehilangan pemahaman Tentang batasan diri Anda sendiri Selain itu, semakin Anda terisolasi Maka semakin sulit bagi Anda untuk mendobrak keluar dari isolasi itu Saat Anda ingin melakukannya Isolasi itu membuat Anda tenggelam lebih dalam Bak pasir hisap tanpa sepengetahuan Anda Karena itu, jika Anda perlu waktu untuk berpikir Pilihlah isolasi sebagai jalan keluar terakhir Dan hanya untuk jangka waktu singkat saja Berhati-hatilah agar Anda tetap membuka jalan kembali Ketengah masyarakat Gung ke-19 Ketahuilah siapa yang Anda hadapi Jangan singgung perasaan orang yang salah Lawan, orang-orang bodoh dan para korban Tipologi pendahuluan Saat Anda naik menuju puncak kekuasaan Anda pasti menemukan banyak keras lawan Orang-orang bodoh dan korban Bentuk tertinggi seni kekuasaan adalah kemampuan Untuk membedakan serigala dengan domba Rubah dengan kelinci Elang dengan burung hering Jika Anda bisa membedakan mereka dengan baik Anda pasti sukses tanpa perlu terlalu sering memaksa siapapun Tetapi, jika Anda menghadapi siapapun yang memasuki hidup Anda Secara membabi buta Anda pasti mengalami kehidupan yang selalu syarat kesedihan Itu pun jika Anda hidup lama lo Kemampuan mengenali jenis-jenis manusia Dan bertindak sesuai jenis manusia yang Anda hadapi amatlah penting Berikut adalah lima jenis sasaran di hutan Yang paling berbahaya dan sulit dihadapi Sebagaimana yang telah dikenali oleh para seniman Para penipu dan seniman yang lain Manusia yang arogan dan angkuh Meskipun mungkin pada mulanya Ia menyamarkan sifat ini Harga dirinya yang peka menjadikan manusia ini amat berbahaya Sikap meremehkan sekecil apapun Akan mengakibatkan balas dendam dengan cara amat kejam Mungkin Anda berkata kepada diri Anda sendiri Tetapi, aku hanya mengatakan Alnu pada sebuah pesta di mana semua orang mabuk-mabukan Hal itu tidak penting Reaksinya yang berlebihan tidak masuk akal Jadi, jangan buang-buang waktu untuk mencoba memahaminya Jika kapanpun Anda menghadapi seseorang yang memiliki harga diri yang terlalu sensitif Dan terlalu aktif Larikan diri Apapun yang Anda harapkan darinya tidak sepadan dengan hasil yang bisa Anda terima Manusia yang benar-benar tidak percaya diri Pria ini berhubungan dengan jenis manusia yang angkuh dan arogan Tetapi, lebih tidak kasar dan lebih sulit ditemukan Egonya rapuh Ia tidak percaya diri Dan jika ia merasa diri ditipu atau diserang Rasa sakit hatinya pasti mendidih Ia akan menyerang Sedikit demi sedikit Sehingga akan memakan waktu lama sebelum luka itu cukup besar Untuk Anda sadari Jika Anda mendapati bahwa Anda telah menipu atau menyakiti manusia jenis ini Menghilanglah untuk jangka waktu lama Jangan berada di dekatnya Kalau tidak, dia akan menggerogoti Anda hingga Anda mati Manusia yang mudah curiga Variasi lain, ras dan atas adalah Kluju Stalin di masa depan Ia melihat apa yang ia lihat Biasanya yang terburuk dalam diri orang lain Dan membayangkan bahwa semua orang mengejarnya Manusia yang mudah curiga sesungguhnya merupakan manusia Yang paling tidak berbahaya di antara ketiganya Karena pada dasarnya Keadaan jiwanya tidak seimbang Ia mudah ditipu Sama seperti Stalin sendiri yang terus menerus ditipu Manfaatkanlah sifatnya yang mudah curiga Untuk membuat melawan orang lain Tetapi Jika Anda menjadi sasaran kecurigaannya Waspadalah Si ular dengan ingatan jangka panjang yang kuat Jika merasa sakit hati atau ditipu Ia tidak akan menunjukkan amarahnya secara terang-terangan Ia akan membuat perhitungan Dan menunggu kemudian Saat ia berada pada situasi Dimana ia bisa membalikan keadaan Ia akan melakukan pembalasan dendam Yang ditandai dengan kelihayan dan kegejaman Kenalilah manusia dari sifatnya yang penuh perhitungan Dan lihai di berbagai bidang kehidupan yang berbeda-beda Biasanya Ia dingin dan tidak penuh kasih Anda harus lebih berhati-hati kepada si ular Karena jika entah bagaimana Anda telah menyakitinya Hancurkanlah dia secara total Atau singkirkan dia dari pandangan Anda Manusia yang biasa-biasa saja Sederhana dan seringkali tidak pintar Ah, telinga Anda pasti berdiri Saat Anda menemukan korban yang amat menggiurkan Seperti ini Tetapi manusia ini jauh lebih sulit ditipu daripada bayangan Anda Terjebak tipu muslihat seringkali membutuhkan kecerdasan dan imajinasi Pemahaman tentang imbalan yang mungkin bisa diperoleh Manusia yang bodoh tidak akan menyambar umpan karena ia tidak mengenalinya Ia benar-benar tidak menyadarinya Bahaya yang dimunculkan manusia jenis ini Bukanlah bahwa dia akan menyakiti Anda atau membalas dendam Melainkan bahwa dia hanya akan membuang-buang waktu Energi, sumber daya dan bahkan kewarasan Anda saat Anda mencoba menipunya Siapkan dulu satu ujian bagi sasaran Anda Satu lelucon, satu kisah Jika reaksinya benar-benar harfiah Inilah jenis manusia yang sedang Anda hadapi Tanggung sendiri akibatnya jika Anda melanjutkan rencana Untuk menipu jenis manusia ini Pelanggaran pertama Pada awal abad ke-13 Muhammad Syahwarazm setelah berkali-kali berperang untuk menempa satu kerajaan yang luas Berhasil memperluas kerajaannya ke sebelah barat hingga mencakup negara yang sekarang disebut Turki Dan ke sebelah selatan hingga mencakup Afganistan Pusat kerajaan itu adalah ibu kota yang besar di Asia Samarkan Sangsyah memiliki pasukan tentara yang kuat dan terlatih dengan baik dan bisa mengerahkan 200 ribu kesatria dalam waktu beberapa hari saja Pada tahun 1219 Muhammad menyambut seorang duta besar dari seorang pemimpin suku baru daerah timur Geng Hiskan Duta besar ini membawa berbagai macam hadiah kepada Muhammad Yang hebat sebagai lambang barang-barang terindah dari kerajaan Mongolia Yang kecil namun sedang berkembang yang dibimpin oleh Khan Geng Hiskan ingin membuka kembali jalur sutra menuju Eropa Dan menawarkan membagi jalur itu bersama Muhammad Sambil menjanjikan perdamaian antara kedua kerajaan tersebut Muhammad tidak kenal pria yang baru naik daun dari timur ini Yang sepertinya luar biasa arogan Dengan mencoba bicara seolah ia sederaja dengan seseorang yang jelas-jelas lebih superior darinya Ia mengabaikan tawaran Khan Khan mencoba lagi Kali ini ia mengirimkan karavan yang terdiri dari seratus unta Yang dipenuhi barang-barang paling langka yang telah ia jarah dari bangsa China Namun demikian Sebelum karavan itu tiba di hadapan Muhammad Inalchik Gubernur suatu daerah yang berbatasan dengan Samarkand Merebutnya untuk dirinya sendiri dan menghukum mati para pemimpinnya Selama setahun berikutnya Khan melakukan serangkaian kampanye mirip serangan Gerilya Untuk melawan pasukan tentara Shah yang jauh lebih besar jumlahnya Metode serangannya benar-benar baru pada zaman itu Para tentaranya bisa bergerak sangat cepat dengan menunggu kuda dan telah menguasai seni penembakan anak panah selagi menunggangi kuda Kecepatan dan fleksibilitas tentaranya memampukankan memperdaya Muhammad mengenai niatnya dan arah pergerakan tentaranya Akhirnya ia berhasil Pertama-tama mengupung Samarkand Kemudian merebutnya Muhammad kabur dan setahun kemudian wafat Kerajaannya yang luas terpecah belah dan hancur Geng Hiskan adalah tuan tunggal Samarkand Jalur Sutra Dan sebagian besar daerah utara Asia Pelanggaran kedua Pada akhir tahun 1910an Sebagian penipu terbaik di Amerika membentuk jaringan penipu yang berbasis di Denver, Colorado Pada bulan-bulan musim dingin Mereka menyebar di negara-negara bagian selatan untuk menjalankan bisnis mereka Pada tahun 1920 Joe Furai Pemimpin jaringan tersebut Sedang bekerja melintas Texas dan memperoleh ratusan ribu dolar dengan melakukan permainan tipuan klasik Di Fort Worth Ia bertemu seseorang yang bodoh bernama G. Frank Norfolk Seorang peternak yang memiliki sebuah peternakan besar Norfolk tertipu Karena yakin bahwa ia akan segera kaya raya Ia mengosongkan rekening banknya yang sejumlah 45 ribu dolar Dan menyerahkannya kepada Furai dan konfederasinya Beberapa hari kemudian Mereka memberinya uang jutaan dolar Yang ternyata merupakan beberapa lembar uang dolar asli Yang membungkus setumpu kliping surat kabar Furai dan bawahannya pernah melakukan tipuan semacam itu Seratus kali sebelumnya Dan si korban biasanya amat malu Karena ia amat mudah ditipu sehingga diam-diam Ia menyelami pelajaran tersebut Dan pasrah menerima kerugianya Tetapi Norfolk berada dari para korban lain yang bodoh Ia melaporkan kejadian itu kepada polisi Namun polisi memberitahunya Bahwa hanya ada sedikit tindakan yang bisa mereka lakukan Kalau begitu aku sendirilah yang akan mengejar mereka Norfolk memberitahu para detektif itu Aku juga akan menangkap mereka walaupun membutuhkan sepanjang sisa hidupku Untuk melakukannya Istrinya mengambil alih peternakan mereka Sehingga saat Norfolk mengembar ke seluruh pelosok negara Untuk mencari orang lain yang telah ditipu Dengan permainan yang sama Seorang korban mengaku Dan kedua pria itu mengenali salah seorang penipu itu Di San Francisco Dan berhasil membuat polisi mengurung mereka Pria itu bunuh diri Alih-alih di penjara Pada jangka yang panjang Langgaran ketiga Pada abad kelima sebelum Masihi Jung Er, Pangeran Chin Telah dipaksa mengasingkan diri Ia hidup sederhana Bahkan kadang hidup miskin Sambil menunggu momen ketika ia bisa pulang lagi Dan melanjutkan hidupnya Sebagai seorang pangeran Sekali waktu ia sedang melewati negara Cheng Dimana sang penguasa Yang tidak mengetahui jati dirinya Memperlakukannya dengan kasar Menteri si penguasa Su Chan Menyadari hal ini dan berkata Pria ini adalah seorang pangeran yang terhormat Sebaiknya yang mulia memperlakukannya Dengan sangat hormat Supaya dengan demikian Ia mampu berkewajiban Memperlakukan yang mulia dengan hormat Tetapi Sang penguasa yang hanya bisa melihat Posisi rendah si pangeran Mengabaikan nasihat ini Dan menghina sang pangeran Sekali lagi Su Chan memperingatkan tuannya Sambil berkata Jika yang mulia tak bisa memperlakukan Chung Er dengan sopan Sebaiknya yang mulia menghukum mati dia Untuk menghindari bencana di masa mendatang Sang penguasa hanya mencemok Oh sang menteri Bertahun-tahun kemudian Sang pangeran akhirnya bisa pulang ke rumahnya Karena kondisi negaranya sudah berubah banyak Ia tidak melupakan orang-orang yang telah bersikap baik kepadanya Dan orang-orang yang telah bersikap kurang ajar kepadanya Saat ia hidup miskin selama bertahun-tahun Yang terpenting Ia tidak melupakan perlakuan penguasa Cheng padanya Saat mendapat peluang pertama untuk menyerang Ia mengumpulkan pasukan yang berjumlah besar Dan menyuruh mereka menyerang Cheng Merebut delapan kota besar Menghancurkan kerajaan itu Dan menyuruh si penguasa mengasingkan diri Pelanggaran keempat Tahun 1920 adalah tahun yang terutama buruk Bagi dealer-dealer seni Amerika Para pembeli besar Baron perampok generasi abad sebelumnya Sudah mencapai usia di mana mereka berguguran baklalat Dan tidak ada jutawan baru yang muncul untuk menggantikan mereka Keadaan amat buruk sehingga sejumlah dealer besar Memutuskan mengumpulkan sumber daya mereka Suatu peristiwa yang tak pernah mendengar sebelumnya Karena para dealer seni biasanya seperti kucing dan anjing Para dealer itu memutuskan mengumpulkan daftar 100 lukisan terbaik di dunia Dan menawarkan banyak lukisan itu kepada Ford Jika ia membeli sekali saja dari mereka Ia bisa menjadikan dirinya kolektor seni terbesar di dunia Konsursium Bekerja selama berminggu-minggu Untuk menghasilkan sebuah benda yang menakjubkan Satu set buku Yang terdiri dari tiga volume buku Yang berisi reproduksi indah lukisan-lukisan itu Dan juga teks ilmiah yang menyertai masing-masing lukisan Setelah itu mereka melakukan kunjungan pribadi Ke rumah Ford di Dearborn, Michigan Di sana mereka dikejutkan oleh kesederhanaan rumahnya Tuan Ford jelas-jelas seorang pria yang sangat tidak terpengaruh oleh kekayaan Ford menyambut mereka di ruang karirnya Saat melihat-lihat buku Ia menunjukkan mimik tercengang dan girang Para dealer yang bersemangat mulai membayangkan jutaan dolar yang akan segera mengalir ke dalam kas mereka Namun demikian Akhirnya Ford mendongak dari buku itu dan berkata Tuan-tuan Buku-buku indah seperti ini dengan lukisan berwarna-warni indah seperti ini Pasti harganya sangat tinggi Tetapi Tuan Ford Duven berseru Kami tidak mengharapkan Anda untuk membeli buku-buku ini Kami membuat buku-buku itu khusus untuk Anda Untuk menunjukkan lukisan-lukisan itu kepada Anda Buku ini adalah hadiah bagi Anda Ford tampak bingung Tuan-tuan sahutnya Kalian sangat baik Tetapi aku benar-benar tak mengerti Bagaimana mungkin Aku bisa menerima hadiah indah Dan mahal seperti ini dari orang asing Duven menjelaskan kepada Ford Bahwa reproduksi lukisan dalam buku-buku Akhirnya Ford mengerti Tetapi Tuan-tuan Ia berseru Untuk apa Aku membeli lukisan aslinya Jika aku sudah memiliki reproduksi Lukisan-lukisan dalam buku ini yang amat indah Kunci Kekuasaan Kemampuan untuk menaksir orang lain Dan mengetahui siapa yang sedang Anda hadapi adalah keahlian Terpenting dalam mengumpulkan dan mempertahankan kekuasaan tanpa keahlian Anda praktis buta Anda bukan hanya akan menyinggung perasaan orang yang salah Tetapi Anda juga akan memilih jenis orang yang salah untuk dikerjai Anda akan beranggapan bahwa Anda menyanjung orang lain Padahal sesungguhnya Anda menghina mereka Sebelum melakukan apapun Taksirlah dulu sasaran atau calon lawan Anda Jika tidak Anda akan membuang-buang waktu dan melakukan kesalahan Pelajarilah kelemahan orang lain Celah pada pertahanan mereka Bidang-bidang yang membuat mereka bangga dan tidak percaya diri Kenalirlah mereka luar dalam Bahkan sebelum Anda memutuskan Apa sebaiknya Anda berbisnis dengan mereka Atau tidak Dua nasihat terakhir Pertama, dalam menilai dan menaksir lawan Anda Jangan pernah andalkan naluri Anda Kedua, jangan pernah terperdaya oleh penampilan Siapapun yang berhati-hati luar biasa menunjukkan kebaikan hati Untuk menyelubunginya Seseorang yang dari luar tampak suka menggertak sesungguhnya Seringkali benar-benar pengecut Belajarlah menyalami pribadi di balik penampilan Dan kontradiksi yang ditunjukkan oleh orang lain Jangan pernah percayai versi diri yang ditunjukkan oleh orang lain Hal ini benar-benar tak bisa diandalkan Pembalikan hukum Keuntungan apa yang bisa diperoleh dari ketidaktahuan tentang orang lain? Belajarlah membedakan singa dengan domba atau tanggung akibatnya Patuhi hukum ini sebaik-baiknya Hukum ini tidak bisa dibalikan Jangan repot-repot mencari pembalikan hukum ini Hukum ke-20 Jangan berkomitmen kepada siapapun Bagian pertama Jangan berkomitmen kepada siapapun Tetapi bersedialah dirayu oleh semua orang Ketaatan terhadap hukum ini Ketika Ratu Elizabeth I naik tahta Inggris pada tahun 1558 Terjadi keributan besar tentang mencarikan seorang suami untuknya Persoalan itu diperdebatkan di parlemen Dan menjadi topik obrolan utama di kalangan pria Inggris Dari berbagai golongan mereka Sering tidak menyepakati siapa yang sebaiknya ia nikahi Tetapi semua orang beranggapan bahwa sebaiknya ia menikah segera mungkin Karena seorang ratu harus memiliki seorang raja Dan harus melahirkan pewaris kerajaan Perdebatan itu berlangsung selama bertahun-tahun Sementara itu Para bujangan paling tampan dan memenuhi syarat di kerajaan itu Si Robert Dudley Earl of Essex Si Walter Relec Berlomba-lomba meminang Elizabeth Elizabeth tidak mengecilkan hati mereka Tetapi seperti ia tidak ingin terburu-buru menikah Dan petunjuk yang ia berikan mengenai pria mana yang mungkin merupakan pria favoritnya Seringkali bertentangan Pada tahun 1566 Parlemen mengirimkan seorang delegasi Untuk menemui Elizabeth Untuk mendesaknya agar menikah sebelum ia terlalu tua Untuk melahirkan anak Elizabeth tidak membantah dan tidak mengecilkan hati si delegasi itu Tetapi ia tetap menjadi seorang perawan Persoalan diplomatik genting pada zaman Elizabeth Dipicu oleh revolusi bangsa Fleming Dan rakyat di daratan rendah Belanda Yang pada saat itu menjadi milik Spanyol Apakah sebaiknya Inggris Menghentikan persekutuan dengan Spanyol Dan memilih Perancis sebagai sekutu utamanya di Eropa Dan mendukung kemerdekaan Fleming dan Belanda Sebelum tahun 1570 Sepertinya persekutuan dengan Perancis merupakan jalur terbijak Yang bisa ditempuh Inggris Perancis memiliki dua pria memenuhi syarat yang berdarah biru Yaitu Duke Anjo dan Alan John Adik kakak Raja Perancis Akankah salah seorang dari mereka menikahi Elizabeth? Mereka berdua memiliki keuntungan Dan Elizabeth tetap membuat mereka berdua berharap Persoalan itu berlanjut selama bertahun-tahun Duke of Anjo berkunjung beberapa kali ke Inggris Mencium Elizabeth di hadapan publik Bahkan memanggilnya dengan panggilan sayang Tampaknya Elizabeth pun membalas perhatiannya Sementara itu saat Elizabeth bermain mata dengan kedua adik kakak itu Satu kesepakatan yang menyegel perdamaian antara Perancis dan Inggris Ditandatangani Sebelum tahun 1582 Elizabeth merasa bahwa ia bisa menghentikan masa pendekatan itu Dalam kasus Duke of Anjo Elizabeth terutama memutuskan hubungan dengan perasaan Sangat lega Demi hubungan diplomatis yang baik Elizabeth telah mengizinkan dirinya Dirayu oleh seorang pria yang tidak ia sukai Dan yang kondisi fisiknya ia anggap menjijikan Setelah perdamaian antara Perancis dan Inggris diamankan Elizabeth memutuskan hubungan dengan sang Duke Yang pandai mengambil hati sesopan mungkin Pada saat itu Elizabeth sudah terlalu tua untuk melahirkan anak Karena itu Ia bisa menjalani sisa hidupnya sesuai keinginannya Ia meninggal sebagai ratu perawan Ia tidak memiliki pewaris langsung Tetapi masa pemerintahannya adalah periode perdamaian Dan kesuburan budaya Yang tak ada bandingannya Kunci Kekuasaan Karena kekuatan amat tergantung kepada penampilan Anda harus mempelajari trik-trik yang akan meningkatkan image Anda Menolak berkomitmen kepada seseorang Atau satu kelompok adalah salah satu kunci kekuasaan Saat Anda menahan diri Anda bukan memancing amarah Melainkan sejenis penghormatan Anda selalu tampak berkuasa Karena Anda membuat diri Anda tak bisa diraih Alih-alih berkomitmen Kepada suatu kelompok atau hubungan tertentu Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian besar manusia Aura kekuasaan ini semakin bertambah besar Seiring berjalannya waktu Saat reputasi kebebasan Anda bertambah besar Semakin banyak orang pasti menginginkan Anda Ingin menjadi orang yang membuat Anda berkomitmen? Gairah bagaikan suatu virus Jika kita menyadari bahwa seorang diinginkan oleh orang lain Kita pun cenderung menganggap orang itu menarik Tetapi ingatlah hal ini Tujuan Anda bukanlah untuk membuat orang lain segan atau memberi kesan Seolah Anda tidak mampu berkomitmen Seperti si ratu perawan Anda perlu memancing minat Membujuk orang lain dengan kemungkinan Bahwa mereka bisa memiliki Anda Karena itu Sesekali Anda harus berkompromi dengan perhatian mereka Tetapi jangan berkompromi terlalu jauh Jika Anda ingin berkuasa dan berpengaruh Cobalah taktik Alcibiades Tempatkan diri Anda di tengah-tengah para penguasa yang bersaing Pujuk satu pihak dengan janji bantuan Anda Pihak lawan yang selalu ingin mengalahkan musuhnya Pasti juga mengejar Anda Saat kedua belah pihak berlomba-lomba Mendapatkan perhatian Anda Anda pasti langsung tampak seperti seseorang Yang sangat berpengaruh dan diinginkan Lebih banyak kekuasaan Akan Anda peroleh dengan cara ini Daripada jika Anda berkomitmen kepada satu pihak dengan serampang Guna menyempurnakan taktik ini Anda harus menjaga batin Anda Agar tetap bebas dari iklatan emosi apapun Dan menganggap semua orang di sekeliling Anda Sebagai bidak untuk membantu Anda Naik ke puncak kekuasaan Anda tidak bisa membiarkan diri Anda menjadi pesuruh Demi mencapai tujuan apapun Tetaplah acuh Maka orang lain akan mendatangi Anda Mereka akan merasa tertantang Merebut perhatian Anda Selama Anda meniru ratu perawan yang bijak Dan memancing harapan mereka Anda akan tetap menjadi magnet perhatian dan gairah Bagian kedua Jangan berkomitmen kepada siapapun Tetaplah jauhi keributan Ketaatan terhadap hukum ini Pada akhir abad ke-15 Kota besar negara bagian terkuat di Italia Venesia, Florence, Roma, dan Milan Mendapati diri mereka terus-menerus bertengkar Yang melayang-layang di atas pertengkaran mereka adalah Negara Perancis dan Sepanyol Yang siap meraih apapun yang bisa mereka peroleh Dari kekuasaan Italia yang semakin lemah Yang terjebak di tengah-tengah adalah negara bagian kecil Mantau Yang telah dipimpin oleh Dugian Franceso Gonzaga Yang masih muda Mantau memiliki letak strategis di Italia Utara Dan sepertinya hanya tinggal menunggu waktu saja Sebelum salah satu negara besar itu menelanya Dan kemudian Mantau pasti lenyap sebagai kerajaan independen Gonzaga adalah seorang kesatria pemberani Dan komandan pasukan yang cakep Ia menjadi semacam jenderal bayangan Dan bagi pihak manapun Yang membayarnya dengan harga yang tinggi Pada tahun 1490 Ia menikahi Isabella Dieste Putri penguasa negara bagian kecil lain di Italia Ferrara Karena sekarang Gonzaga menghabiskan sebagian besar waktunya jauh dari Mantau Isabella lah yang memerintah menggantikan suaminya Sekarang Isabella menghadapi dilema Jika ia tetap setia kepada Lodovico Pihak Perancis pasti melawannya Tetapi jika sebaliknya ia bersekutu dengan Perancis Ia akan menciptakan musuh di seluruh bagian lain Italia Membahayakan Mantau setelah akhirnya Louis mundur Jika ia meminta bantuan kepada Venesia atau Roma Mereka pasti merebut Mantau dengan berpura-pura memberikan pertolongan kepadanya Namun demikian Ia harus melakukan sesuatu Sang Raja Perancis yang hebat sedang mengincarnya Isabella memutuskan berteman dengannya Seperti ia berteman dengan Lodovico Suarza sebelumnya Dengan memberi hadiah yang memikat Surat-surat yang cerdas dan lihai Kemungkinan menjadi temannya Karena Isabella terkenal sebagai seorang wanita Yang memiliki kecantikan Dan persona yang tak tertandingi Bahkan Isabella berusaha mempesona Chaser Ia meyakinkan semua orang di sekelilingnya Untuk berhati-hati agar jangan pernah melontarkan kata-kata kasar tentang pria itu Karena pria itu memiliki mata-mata di mana-mana Dan pasti memanfaatkan dali sesepele apapun untuk menyerang Ketika Isabella melahirkan seorang anak Ia meminta Chaser untuk menjadi ayah walinya Ia bahkan mengimingi-mingi kemungkinan penikahan Antara keluarganya dengan keluarga Chaser Entah bagaimana semuanya berjalan dengan baik Karena meskipun di tempat lain Chaser merebut segala daerah lain yang ia lewati Ia tidak merebut mantau Banyak perubahan terjadi di Italia Selama masa pemerintahan Isabella Banyak paus datang dan pergi Chaser Borgia berjaya Kemudian mengalami kejatuhan Venesia kehilangan kerajaannya Milan diserang Florence mengalami keterpurukan Dan Roma dijarah oleh Kaisar Hasburg Charles V Melalui semua kejadian ini Mantau yang mungil bukan hanya bertahan Tetapi juga bertumbuh subur Dan istananya menimbulkan iri hati Bagi daerah lain di Italia Kekayaan dan kedaulatannya Tetap utuh selama seabad setelah Kematian Isabella Pada tahun 1539 Kunci kekuasaan Agar sukses dalam permainan kekuasaan Anda harus menguasai emosi Anda Tetapi bahkan jika Anda berhasil memperoleh kendali diri semacam itu Anda tidak akan pernah bisa mengendalikan sifat temperamental orang-orang di sekitar Anda Hal ini menimbulkan bahaya besar Sebagian besar manusia berporasi di tengah pusaran emosi Terus menerus bereaksi Memancing pertengkaran dan konflik Kendali diri dan otonomi Anda hanya akan membuat mereka gusar dan berang Mereka akan mencoba menyeret Anda ke tengah pasuranan itu Dan memohon agar Anda berpihak dalam peperangan mereka Yang tanpa akhir Untuk menciptakan perdamaian bagi mereka Jika Anda menyerah Kepada permohonan mereka yang sangat mendesak Sedikit demi sedikit Anda akan mendapati Bahwa pikiran dan waktu Anda terisi Dengan masalah mereka Jangan biarkan walas asih dan belas kasihan apapun yang Anda miliki Menyeret Anda ke tengah pusaran itu Anda tak akan pernah bisa menang dalam permainan ini Konflik itu hanya bisa berlipat ganda Kelambatan memilih senjata bisa menjadi senjata Anda Terutama jika Anda membiarkan orang lain Membuat diri mereka letih dengan berperang Kemudian memanfaatkan kondisi letih mereka Di Cina kuno Kerajaan Chin pernah menyerang kerajaan Singh Huan, penguasa provinsi terdekat Beranggapan bahwa sebaiknya ia cepat-cepat mempertahankan Singh Tetapi penasehatnya memintanya menunggu Singh belum akan hancur Tuturnya Dan Chin belum kelelahan Jika Chin belum kelelahan Kita tak mungkin menjadi sangat berpengaruh Terlebih lagi Keuntungannya yang diperoleh dengan mendukung satu negara Yang menghadapi masalah tidak sebesar kebijakan Membangitkan kembali negara yang hancur Argumentasi sepenasehat berhasil meyakinkan Sang penguasa dan sesuai prediksinya Huan kemudian berjaya karena menyelamatkan Singh Yang hampir hancur Dan kemudian menaklukkan Chin yang sudah kelelahan Huan menjauhi peperangan bagian kedua pasukan yang terlibat Dalam peperangan membuat satu sama lain letih Karena saat itu pasti sudah aman baginya untuk turun tangan Mempertahankan otomi Anda Memberi Anda pilihan ketika orang lain berkelahi dengan Anda Bisa berperan sebagai perantara Perdamai Padahal sesungguhnya Anda mengamankan minat Anda sendiri Anda bisa mendukung satu pihak dan pihak lain Mungkin harus memujuk Anda dengan tawaran yang lebih tinggi Atau seperti kastru shio Anda bisa berpura-pura memihak keduanya Kemudian saling mengadu dombakan mereka Seringkali ketika satu konflik terjadi Anda tergoda memihak pihak yang lebih kuat Atau pihak yang menawarkan keuntungan yang jelas bagi Anda Jika Anda bersekutu dengan mereka Tindakan ini berisiko Pertama-tama seringkali sulit untuk mempraktisikan pihak mana Yang akan menang pada akhirnya nanti Tetapi bahkan jika tebakan Anda benar Dan Anda bersekutu dengan pihak yang lebih kuat Anda mungkin mendapati diri Anda tertelan dan tersesat atau terlupakan Ketika mereka menjadi pemenang Di lain pihak Jika Anda berpihak kepada pihak yang lebih lemah Anda pasti mati Jika Anda memainkan permainan menunggu Anda tak mungkin kalah Akhirnya ada kesempatan lain Ketika sangatlah bijak bagi Anda Untuk membuang segenap kepura-puraan Anda Dengan bersikap suportif dan sebaliknya Menggembar-gemborkan kemandirian Anda dan kepercayaan Anda kepada diri sendiri Pose kemandirian bangsawan terutama penting Bagi orang yang membutuhkan penghormatan George Washington Menyadari hal ini dalam pekerjaannya Untuk menetapkan landasan yang mantap Bagi kaum Republik Amerika Muda Sebagai presiden Washington menghindari godaan Untuk bersekutu dengan Perancis Atau Inggris walaupun ia didesak Untuk melakukan tindakan tersebut Ia ingin negaranya dihormati dunia melalui kebebasannya Meskipun membuat kesepakatan dengan Perancis Mungkin berguna dalam jangka waktu singkat Pada jangka waktu panjang Ia tahu bahwa lebih efektif Jika ia menetapkan otonomi negaranya Eropa harus menganggap Amerika Serikat sebagai negara yang sederajat Ingatlah hal ini Anda hanya memiliki energi dan waktu yang terbatas Setiap momen yang dibuang untuk mengurus masalah orang lain Pasti mengurangi kekuatan Anda Mungkin Anda takut Kalau orang lain menganggap Anda berhati dingin Tetapi pada akhirnya Mempertahankan kebebasan Anda dan kepercayaan Kepada diri sendiri Akan membuat Anda lebih dihormati Dan menempatkan Anda pada posisi berkuasa Di mana Anda bisa memilih membantu orang lain Sesuai inisiatif Anda sendiri Pembalikan hukum Kedua bagian hukum ini akan merugikan Anda Jika Anda mempraktikannya terlalu jauh Permainan yang diajukan di sini pelik dan sulit Jika Anda mengadu dombakan terlalu banyak pihak Mereka pasti menyadari siasat Anda Dan mereka akan bergabung melawan Anda Jika Anda membuat jumlah pelamar Anda Yang semakin besar Menunggu terlalu lama Anda bukan akan memancing gairah Melainkan kecurigaan Orang lain pasti mulai kehilangan minat terhadap Anda Akhirnya Mungkin sepadan bagi Anda Untuk berkomitmen kepada satu pihak Walaupun hanya sebagai kedok belaka Untuk membuktikan Bahwa Anda mampu berkomitmen Namun demikian Bahkan Saat Anda bertindak demikian Kuncinya adalah mempertahankan kebebasan batin Anda Mencegah diri Anda agar tidak terlibat secara emosi Pertahankanlah pilihan bisu Bisa pergi kapanpun Dan menyatakan kembali kebebasan Anda Jika pihak yang Anda jadikan sekutu mulai hancur Teman-teman yang Anda peroleh Selagi Anda dirayu Akan memberi Anda banyak tempat Untuk Anda setuju Setelah Anda melarikan diri dari masalah Terima kasih telah menonton